Intro Halo pemirsa Inahel TV Halo Alvi, kita jumpa kembali dalam program lebih dekat dengan bersama saya, Halo Alvi Pada kesempatan hari ini, saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan salah seorang mahasiswa fakultas kedokteran yang sangat menginspirasi Masih muda, namun prestasinya sudah mendunia Siapakah ia? Kita lihat profilnya berikut ini Estelita Liana adalah mahasiswi fakultas kedokteran kesehatan masyarakat dan keperawatan di Universitas Gejamada Yogyakarta Lahir di Sleman, Yogyakarta 22 Juli 1993 Selain fokus pada bidang kedokteran, Lili, sapaan akrabnya juga menggeluti dunia model Beberapa prestasi juga sudah didapatkan, juara sebagai Kartini model 2010 Hingga menempati posisi juara ketiga atau runner-up dua dan memberikannya gelar Putri Indonesia Pariwisata Berkat gelar Putri Indonesia Pariwisata 2014, Estelita mewakili Indonesia pada kontes dunia Miss Supranasional 2014 Yang diselenggarakan pada bulan Desember 2014 di Polandia Dan berhasil menyabet penghargaan Best National Costume Miss Supranasional Costume Narodowego Indonesia Inilah episode lebih dekat dengan Estelita Liana Halo Nah ini Pak Mirsa Sekarang saya sudah bersama dengan salah satu mahasiswa kedokteran Universitas Gejamada Yaitu Estelita Liana atau Biasa Disapali Begitu ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik ya Nah ini masih sebagai seorang mahasiswa di fakultas kedokteran Kenapa sih kok memilih menjadi atau menemukan pendidikan kedokteran? Memang kepengen jadi dokter atau begitu? Emang dari kecil tuh cita-citanya jadi dokter yang sejak saya umur 5 tahun Itu memang cita-cita saya jadi dokter Waktu itu saya sering sakit Terus ketemu dokter gitu rasanya Wah keren banget nih Besok suatu hari saya harus seperti dia gitu Terus terutama dari keluarga Mama sendiri suka bilang bahwa Besok kalau besar jadi dokter ya gitu Saya punya keinginan spesifik besok nih kalau besar jadi dokter Dokter anak dan terutama dari kecil saya planning besok Kalau jadi dokter harus masuk di fakultas kedokteran UGM khususnya Wah ini dari kecil sudah bercita-cita menjadi seorang dokter Padahal dulu ya kebanyakan anak-anak kecil itu termasuk saya Ketika kecil itu kalau diperiksa ke dokter selalu takut Lili justru malah seneng begitu ya Waktu itu seneng sih enggak ya sama-sama takut Apalagi di klinik itu kan baunya khas ya Bau di masakit Cuman melihat dokternya tuh hal yang wow gitu Cuman tetap takut sih tapi keren aja gitu kayaknya Nah ini pemirsa saya Jadi dari kecil memang sudah berkeinginan Untuk menemukan pendidikan dokter karena ingin menjadi dokter Nah karena sekarang kan masih pendidikan juga ya Kira-kira besok kalau ngambil spesialis Pengennya ke spesialis apa? Insya Allah mohon doanya Mungkin kalau enggak antara anak Pengennya sih bedah plastik Antara anak atau bedah plastik Anak dulu kenapa kok? Kepengen mengambil spesialis anak Karena itu juga dari kecil dulu tuh mindsetnya adalah dokter anak gitu Lili pikir waktu kecil dokter anak tuh batuk, pilek, demam Ternyata waktu udah masuk koas, masuk kuliah Anak itu pelajaran yang paling susah Cuman waktu saya jalanin koas Terus melihat bahwa ada pasien anak-anak banyak gitu Terus melihat pasiennya ya udah senang gitu Melihat mereka lucu-lucu tuh ada semangat tersendiri untuk mau belajar Terus kalau jadi dokter anak juga Apa yang kita lakukan, treatment apa yang kita lakukan itu bisa berpengaruh banyak terhadap perkembangan dia nanti Wah jadi kalau menjadi dokter anak misalnya ya sudah senang dulu begitu ya melihat anak-anak melihat pasiennya begitu Nah tadi ada dua pilihan begitu ya ada anak kemudian bedah plastik Kenapa kalau bedah plastik? Karena bedah plastik semakin kesini ternyata erangnya kecantikan itu semakin dinati banyak orang Dan kemudian saya lihat di Indonesia ternyata orang-orang ini kalau mau bedah plastik ya itu banyaknya lari ke Korea atau ke Thailand Sedangkan di Indonesia sendiri sebenarnya ada dokter bedah plastiknya juga Nah disitu kayaknya pengen banget bikin sebuah klinik atau menjadi seseorang yang bisa menunjukkan kemampuannya di bidang bedah plastik yang gak kalah nih sama negara-negara luar gitu Oke banget Dari keluarga sendiri juga dukungannya luar biasa begitu ya Lily ya Nah ini pemirsa Lily ini juga mempunyai banyak sekali prestasi karena pernah juga mengikuti berbagai ajang pencarian bakat Nah kira-kira seperti apa pengalaman yang sudah selama ini dirasakan oleh Lily nanti kita akan bahas lagi ya Tetaplah bersama kami di lebih dekat dengan Terima kasih Anda masih bersama kami masih di lebih dekat dengan Estelle Italian atau biaya tadi Sapa Lily Nah Lily ini punya banyak sekali prestasi ketika masih menempuh pendidikan sebagai seorang mahasiswa kedokteran di fakultas di Universitas Gajah Mada Nah Lily ini pernah mengikuti berbagai ajang pencarian bakat kira-kira waktu itu kan juga masih menempuh pendidikan ya Gimana waktu itu apakah nggak terganggu begitu kuliahnya Alhamdulillah enggak ya waktu itu jadi memang banyak banget orang yang bilang kalau udah masuk kedokteran nih nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu Nah Lily itu pengen matahin stigma ini bahwa kalau kita punya pengaturan waktu yang baik gitu Sebenarnya kita bisa kok ngikutin apa aja termasuk salah satunya waktu itu Lily ikut seleksi putri Indonesia itu Waktunya bisa-bisa aja selama kita bisa bagi yang pas gitu Terus habis itu memang kita niatin aja gitu pasti bisa kok Jadi menjadi seorang mahasiswa fakultas kedokteran itu tidak lantas tidak bisa beraktifitas yang lain gitu ya Lily ya Nah waktu itu ketika mengikuti ajang pencarian bakat bagaimana respon orang tua Dukung banget dukung banget apalagi sama nih kayak gara-gara waktu pengen jadi dokter itu memang cita-cita dari kecil ya Sama untuk jadi putri Indonesia itu memang juga cita-cita Lily dari kecil Jadinya waktu udah memang mau daftar putri Indonesia tuh orang tua support banget Karena tau banget bahwa Lily pengen banget nih jadi putri Indonesia dari mama, papa, keluarga semuanya support semua Tapi kuliah sama sekali tidak terganggu ya? Alhamdulillah enggak Cuma memang setelah terpilih harus cuti kuliah Baik Nah Lily ini menjadi juara ketiga ya putri Indonesia tahun 2014 dan bergelar putri Indonesia pariwisata Bagaimana pengalaman waktu itu? Waktu itu sih senang banget ya karena waktu itu terpilih jadi wakil dari DIA terus kemudian maju ke nasional Sempat banyak banget yang kayak waduh gak mungkin nih DIA menang di nasional kayak gitu Sempat ada ya menang gak ya takut banget karena kan memang ini cita-cita dari kecil ya Jadi kayak harapannya untuk menang itu besar sekali gitu Kalau misalkan ternyata gak menang akan sangat sedih gitu Dan teman-teman disini teman-teman kedokteran juga supportnya besar banget, mendukung banget gitu Sampai sana ketemu wanita-wanita cantik dari seluruh Indonesia tuh seneng banget, deg-degan banget Dan pengalamannya waktu kepilih jadi putri Indonesia pariwisata Merasaannya luar biasa satu karena ternyata saya bisa loh menggapai cita-cita saya yang lain kayak gitu Yang kedua ternyata ya ampun diantara semua wanita-wanita ini ternyata saya bisa menjadi tiga besar Dan yang paling penting sih disini saya bisa mengenal semua budaya Indonesia di satu tempat saat itu juga Bisa mengenal budaya Indonesia di satu tempat ya saat itu Dan ini kan putri Indonesia pariwisata Kira-kira untuk pariwisata Indonesia apa sih yang bagus atau apa sih juga yang perlu dibenahi Supaya pariwisata Indonesia ini semakin maju gitu Kalau misalkan kita selalu bilang bahwa membenahi pariwisata tuh harus minta pemerintah terus-terus Memang pemerintah berperan penting terutama dalam fasilitas sebuah pariwisata Tapi mari kita lihat ke diri kita masing-masing Apa sih yang kita sebagai warga Indonesia, pemuda Indonesia khususnya yang bisa kita lakukan untuk pariwisata Indonesia Kalau dari Lily sih simpel Satu, jaga kebersihan Ini hal yang masih susah banget sebuah tempat wisata yang bagus Orang rata-rata buang sampah sembarangan gitu aja jadi jelek dan kotor Yang kedua jangan mencoret-coret Sebuah tempat wisata yang bagus juga kalau dicoret-coret Lily was here gitu Itu kan juga jadi mengotori dan itu juga sama-sama kita istilahnya menurunkan sebuah pariwisata itu sendiri kan Dan yang ketiga kita cintai kemudian kita ceritakan Cintai ceritakan ke orang-orang bahwa kita punya pariwisata yang luar biasa di Indonesia Dengan cara-cara simpel seperti itu apalagi ada media sosial sekarang Kita bisa loh untuk sama-sama turut bersama-sama membangun pariwisata Indonesia Wah dari ini bisa dimulai dari diri kita sendiri begitu ya Dan ditularkan kepada teman dan juga lingkungan kita Nah dari ajang pencarian bakat putri Indonesia ini Lily juga mewakili Miss Supranasional tahun 2014 ya Dan juga menyebut penghargaan Best National Costume Nah waktu itu kostum apa yang digunakan Lily? Waktu itu Princess Warrior of Borneo Jadi itu sebuah kostum dari Kalimantan yang terinspirasi dari tari enggang Kalimantan Nah disitu ada burung enggang dia itu memiliki bulu-bulu yang cantik Dan bagusnya dari kostum ini kami memakai 12 bulu asli Tapi tidak dicabut dari burungnya Kita menunggu bulu itu rontak sendiri dan bulu yang cantik yang rontak itu baru digunakan sebagai kostum Wah nah kira-kira perasaannya gimana bisa memakai kostum tadi yang luar biasa dan juga bisa memenangkan penghargaan ini Senang banget tentu saja bersyukur Senang banget bahwa wow luar biasa nih sebuah kostum karya Indonesia Karya anak bangsa Indonesia ternyata wow di luar negeri sana Bisa dihargai dan ternyata diapresiasi sampai menjadi Best National Costume Dan yang paling senang saya seorang mahasiswa waktu itu bisa mewakili Indonesia di ajang internasional Dan orang-orang menyebut saya bukan dengan nama tapi dengan Hi Indonesia gitu sebuah negara besar Jadi panggilan saya tuh senang banget sih Betapa bangganya begitu ya membawa Yogyakarta dan juga membawa Indonesia ke kancah internasional Luar biasa masih muda tapi prestasinya masih gudang dan sudah menduduhnya begitu ya Nanti kita akan mengenal Lily lagi di sesi terakhir ya Usah jadah setaat lagi tetaplah bersama kami di lebih dekat dengan Baik Bu Mirosana masih bersama kami di lebih dekat dengan Estelita Liana atau Lily Lily ini adalah seperti tadi yang sudah saya sebut-sebut ya Ini mahasiswa fakultas kedokteran dan juga sudah punya banyak sekali prestasi Nah Lily ngomong-ngomong ini yang pengen tahu tentang bagaimana sih selama ini pengalaman Lily Dalam menemukan pendidikan dan juga tadi yang mengikuti berbagai macam ajang pencarian bakat Ini banyak loh yang pengen tahu Nah kita simak ya untuk pertanyaan masyarakat seperti apa Sama saya Nurul dari Sleman, Yogyakarta Bagaimana caranya menjaga kesehatan dengan banyaknya kesibukan yang dijalani Estelita Nah Lily tipsnya gimana cara menjaga kesehatan ketika banyak sekali kesibukan yang dijalani Cukup istirahat, makan yang sehat sebenarnya itu aja ya simpel kayak gitu Ketika ada waktu istirahat gunakan semaksimal mungkin ketika kerja maksimalkan semaksimal mungkin gitu Dan makan pindah makan-makanan yang sehat Memang makan kita kayak agak diet karena jadi putri Indonesia itu kan harus menjaga postur badannya Tapi bukan berarti dengan diet itu kita sama sekali gak makan Hanya komposisi makannya, makanannya saja yang dipilih Memilih makanan yang sehat, buah-buahan yang sehat dan makannya secara teratur Cukup itu aja dan insya Allah selama ini kita semua ya Kita semua karena saya dan putri Indonesia yang lain lancar-lancar aja dalam menjalankan segala tugas Nah jadi ini mungkin yang banyak dilakukan oleh teman-teman juga yang mungkin yang seumuran Lily begitu ya Kita yang diet tapi tidak makan begitu ya Baik, jadi kita saksikan lagi ya Lily untuk pertanyaan kedua silahkan Nama saya Maria Arumwati, saya dari Jogja Yang mau saya tanyakan adalah di dalam karantina kontes tersebut Apakah ada waktu yang dibokuskan untuk berolahraga? Jika iya, jenis olahraganya apa? Nah ini untuk pertanyaan yang kedua ini ketika karantina Apakah ada waktu Lily untuk olahraga begitu? Kalau ada, kira-kira olahraga apa yang dilakukan Lily? Selama karantina itu 10 hari, nggak ada waktu ya Karena memang dari pagi itu memang kita kegiatan dari subuh sampai malam Cuma karantina saat itu hanya berjalan 14 hari ya waktu itu Nah setelah itu saya dikarantina lagi yang kedua Dalam tanda petik 1 tahun di Jakarta untuk menjadi Putri Indonesia Pariwisata Itu saya melakukan olahraga 1 minggu itu hampir setiap hari gitu Mungkin dikosongin di weekend aja, di gym atau renang aja gitu Setiap hari harus ada kegiatan Terus di ajang di Supra Nasional waktu itu sampai 21 hari karantinanya Karena panjang itu kami dari para peserta pasti menyempatkan diri Ini paling nggak seminggu 3 kali untuk berolahraga Mungkin sih paling gampangnya gitu Jadi ini tidak boleh ketinggalan ya Olahraga itu tetap harus ketika ada waktu tetap harus dilakukan begitu ya Lily ya Meskipun banyak sekali kesibukan Baik Lily ini pertanyaan yang terakhir ya dari masyarakat kita saksikan Nah ini yang banyak terjadi ketika kita banyak aktivitas begitu sering kurang tidur Kira-kira Lily waktu ikut kontes juga mengalami nggak kurang tidur? Mengalami bukan kurang tidur tapi waktu tidur yang sedikit Cuma diakali jadi setiap perjalanan di dalam bus biasanya kami ngobrol sebentar kemudian kami tidur Nanti saat kegiatan kan kami fresh kembali Nanti ada waktu malam yang penting tidurnya walaupun cuma sedikit berkualitas Itu sih intinya kita selama karantina kemarin selama jadi putri Indonesia Mungkin waktu tidurnya dikit tapi sekali lagi kita tidur itu kita harap tidur kita berkualitas Dengan pakaian yang nyaman dengan kondisi yang nyaman dengan semuanya Nah ini Lily karena kita sudah ngobrol banyak begitu ya Lily mungkin terakhir ini Untuk masyarakat terutama untuk generasi-generasi muda begitu Bagaimana tipsnya atau pesannya begitu dari Lily supaya generasi muda juga bisa mengeksplor bakatnya dengan baik begitu Kalau dari Lily percaya pada mimpi kalian semua Setiap orang punya mimpi seaneh apapun percaya pada mimpi Nanti mimpi kalian sendiri yang akan menemukan jalannya untuk diraih Jadi tetap bermimpi tetap semangat mengejar mimpi tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini Baik luar biasa Lily terima kasih sudah berbincang ya di lebih dekat dengan dan juga menginspirasi banyak sekali Saya yakin pasti menginspirasi banyak sekali terutama anak-anak muda begitu ya Mungkin pemirsa obrolan kita dengan Lily cukup sampai sekian Kita jumpa lagi di episode selanjutnya Tetaplah di lebih dekat dengan kita jumpa lagi di episode berikutnya Sampai jumpa